Intro Halo ketemu lagi kita di Newsmaker Medcom.id Bersama saya Indra Molana Kali ini kita akan bicara tentang sosok Din Samsudin Yang dituding radikal oleh gerakan anti-radikalisme atau GAR alumni ITB Publik digemparkan dengan pelaporan mantan ketua umum pengurus pusat Muhammadiyah Din Samsudin Karena dituduh radikal, Din dilaporkan gerakan anti-radikalisme GAR alumni ITB Ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN Karena dinilai melanggar prinsip kepegawaian Nah berdasarkan surat laporan dari GAR ITB disini Din Samsudin diduga bersikap konfrontatif dan mendiskreditkan pemerintah Ia Din Samsudin juga dinilai telah memacu atau memicu perlawanan yang berisiko terjadinya perpecahan Disamping itu Din dinilai melakukan framing yang menyesatkan terhadap publik Langkah pemuda Muhammadiyah ini Bagaimana sebenarnya pemuda Muhammadiyah melihat pelaporan mantan ketua umum PP Muhammadiyah Pak Din Samsudin dalam hal ini disebut dilaporkan karena radikal Ya, Mas Sindra dan ISL Maker yang dirahmati Allah Jadi sebenarnya pelaporan ini sudah lama yang dilakukan oleh GAR ke KSN ya Dan di awal kami melihat bahwa pelaporannya masih normatif dan hak setiap orang untuk melaporkan Karena ada yang namanya kesalahan kode etik atau apa namanya sebenarnya sebagai ASN Dan kami pemimpinan pusat pengundang Muhammadiyah tidak ikut terlalu jauh waktu itu Karena masih sifatnya personality dan masih bisa ditoleransi untuk ditangkapi Karena hal-hal seperti itu dijamin oleh undang-undang untuk melakukan hak-hak konstitusionalnya Tapi tanggal 21 ada kompres yang menyatakan bahwa Dukumen yang diserahkan oleh Pak Din dalam proses KSN itu Salah satunya adalah dia melaporkan etika Pak Din ke KSN plus Dan bukti-bukti radikalisme yang dilakukan oleh Pak Din Habis itu di framing bahwa laporannya tentang radikal Dan itu yang menurut kami tersulut dan kami merasa terhina Dan bahwa karena stereotip tentang radikal itu kan Sesuatu yang diluar nalar gerakan yang selama ini kami diterpa oleh beliau Dan organisasi Muhammadiyah yang dikatakan sudah lebih dulu dari negara Terus dianggap sebagai radikal itu kan stereotipnya itu kan Ya stereotip radikal itu kan stereotipnya mengganti asas negara Dan Pak Din menjadi salah satu tokoh yang kita kenal dengan konsep darul ahli wasyahada Waktu di Murtamar Muhammadiyah dan itu sudah dikutuskan Dan itu sangat mencederai perasaan kami yang selama ini menjadi satu tunjutan Yang diajarkan oleh Fandipa Tertagi Untuk melakukan suatu akselerasi gerakan yang sifatnya keumatan dan kemampatan Dan itu yang saya kira perlu Gar pahami bahwa Pak Din itu menjadi salah satu tokoh Tidak hanya tokoh nasional tapi tokoh internasional Bahwa benar-benar menjadi suatu direktur Apa yang Hubungan antara agama Toleransi Ini sempat dikomunikasikan dengan Gar tidak Cak Nanto mungkin secara pribadi atau rekan-rekan pemuda Muhammadiyah Ketika mungkin berkomunikasi dengan Gar itu Gar alumni ITB ya Karena tidak ada kebutuhan kami untuk berkomunikasi dengan Gar Tapi rilisnya itu Karena dia sudah berlis Sudah disampaikan ke media Kan seharusnya dia ya Misalnya ada media yang memberitakan yang berbeda Seharusnya dia yang melakukan kalifikasi Bukan kami Nah Kak Memang dilihat dari tuntutan 6 poin itu Memang tidak ada yang duduk Pak Din radikal Oh oke Lalu Tapi di pengantar awal kompres tanggal 21 itu Menyebutkan bahwa Melaporkan Pak Din sebagai kode etik Dan menyertakan bukti-bukti radikalisme Itu ada kata-katanya di konvers itu ya Iya ada kata-kata itu Jadi gak bisa mengelak Mungkin tuntutannya gak ada Tapi ada kata-kata radikalisme yang Membuat kami terpancing untuk mengakukan Permohonan maaf dan mencapai laporan Karena sudah tidak sesuai dengan Fakta-fakta yang ada Kalau hanya etika ASN dan sebagainya Hal yang wajar Apalagi ASN Pak Din di undang-undang dikti itu Kebebasan berpendapat seorang akademisi Itu juga harus dilindungi oleh atasannya Itu ada undang-undangnya juga Jadi tidak ada yang salah Oke Artinya Muhammadiyah disini secara organisasi Terutama dari pemuda Muhammadiyah Mulai tergerak ketika nama Pak Din Yang juga mantan ketua umum PP Muhammadiyah Disebut Ada bukti-bukti radikalisme yang dilaporkan Begitu ya itu baru tergerak disitu Tapi kalau soal Laporan-laporan sebelumnya Tentang kode etik sebagai ASN Itu masih menjadi urusan pribadi Ataukah Muhammadiyah juga merasa tergerak Dengan hal ini Pak Cak Nanto Saya melihat hak semua orang Untuk melaporkan sehingga ada kepastian Untuk apa yang dituduhkan Masih dalam koridor-koridor Hukum lah yang berlaku di Indonesia Tapi kalau sudah menganggap bahwa Pak Din radikal Ada bukti-bukti radikalisme Saya Kami juga merasa jengah juga Ada orang menggambangkan Menuduh orang radikal Tapi tidak pernah membaca fakta sejarah Kan Problemnya itu kan sebenarnya Gar ini itu kan Bukan juga lembaga Apa kokus alumni yang diakui oleh ITB kan Oke Jadi sangat jauh kalau kami tanggapi terlalu jauh Ngapain gitu Artinya menganggap bahwa gar ITB ini bukan siapa-siapa begitu Maksudnya Cak Nanto Iya kan gak jelas juga Organisasi ini organisasi apa Apakah kalau misalnya ada ILUNI dan sebagai ILUNI ITB gitu kan Itu baru resmi maksudnya ya Baru resmi Kalau mau cari panggung untuk nama besar individu dan organisasinya Yang ngapain kami tanggapi Yang problemnya itu kan persoalannya kemarin tentang wali amanah Yang diamanahkan kepada sebagai wali amanah yang perwakilan masyarakat kan Nah di dalam aturan pengangkatan wali amanah itu Seharusnya tidak harus ke ASN Kan pengangkatan wali amanah ITB itu perwakilan masyarakat Kan ditentukan oleh Senat Nah ya laporannya ke Senat aja Kalau mau dia diganti memang Pak Dini cari jabatan gak juga Yang kedua efek samping ketika Pak Dini mengatakan bahwa Agak kritis ke pemerintah ketika bentuk kami Secara pribadi kadang-kadang berbeda pandangan cara-caranya Tapi menganggap bahwa Pak Dini radikal itu menyakiti kami Kalau Pak Dini dianggap radikal Berarti anak didiknya juga kami radikal Iya ya Itu yang kemudian membuat jadi disebut merasa terhina Tudingan radikal itu ya disitu ya Cananto ya Iya karena Pak Dini ini mantan kota umum pemuda Muhammadiyah Betul Nah kalau sudah seniornya dianggap radikal ya saya dianggap radikal Karena Struktif radikal itu Bungi saya sangat menjakitkan yang sampai saat ini Konsep radikalnya itu bukan Struktif kata dasar dari radikal Oh iya Karena Struktif yang terbangun radikalisme adalah Pemberontakan dan mengganti asas negara Ada makna disitu maksudnya ya Iya asas negara Padahal Pak Dini itu salah satu Orang yang mengusung tentang Bagaimana kesepakatan-kesepakatan Yang dilakukan oleh funding father kita Tentang konsensus kebangsaan sudah final Dan bagaimana caranya membangun Persoalan Pak Dini berbeda pandangan Dan pilihan politiknya mengkritisi pemerintah Ya saya juga kadang-kadang berbeda Dan keharusan sebagai organ Civil society untuk melakukan Check and balance kepada siapapun Agar bangsa ini berada dalam kuridor yang Calur yang selalu benar ya demokrasi ya Yang selalu benar Jadi tidak ada Kekuasaan full Terus seseorang semina-mina Tapi mengindahkan Kelompok-kelompok orang lain Jadi kalau disebutkan misalnya Cak Nanto mohon maaf saya potong Kalau misalnya disebutkan bahwa pandangan ini Muncul akibat sikap Pak Dini yang selalu Mengkritik pemerintah ini Artinya tidak tepat juga dengan Penyematan status Radikalisme itu ya Sangat jauh sekali ya Cak Nanto ya Sangat jauh Kan stereotipnya misalnya Mengkritik bahwa tentang unibus lu Kan setiap kebijakan-kebijakan itu Perlu dikritisi Sehingga menimpulkan Kesuatu kesempurnaan Karena kebijakan-kebijakan Yang dilahirkan oleh pemerintah itu Adalah untuk semua orang Bukan untuk semua kelompok orang Nah karena ada beda pandangan Siapa tahu bisa diakumodil Sehingga meniliki tidak ketemu Sehingga Kemperlakuan hukum Dan aplikasi hukum itu Bisa menjadi Jembatan Kesejahteraan Bagi kehidupan Tapi Cak Nanto sendiri ketika Melihat yang bukti-bukti Radikalisme yang disertakan Dalam konferensi pers Yang dilakukan oleh Gar ITB itu Seperti apa melihatnya Bukti-bukti seperti apa sih Cak Nanto Yang diungkapkan itu kan Karena misalnya Tentang Penusukan Sheikh Jabir Di Jabir Di Lampung Terus infonya Pak Din mengatakan Bahwa ada ini Harus negara Harus hadir Dan sebagainya Terus ini ada Skenario besar Dan sebagainya Padahal Dianggapnya Menurut Gar itu Kejahatan Biasa Tapi Pak Din Berkomentar bahwa Ini ada skenario besar Dan sebagainya Itu setiap orang Bisa berkomentar Dan tinggal diselidiki aja Itu Saya Terus Dikatakan itu radikal Radikalnya dimana Kecuali misalnya Bahwa Pancasila Terus Undang-undang 45 Sudah Sudah perlu diganti Karena Murusara Dan sebagainya Dan sebagainya Itu kan Baru Baru bagi saya Itu Sudah Tidak perlu Bela juga Saya Bukan soal Bela Individu Personality Yang tidak benar Senior Mau junior Kalau senior Kita salah Ya kita bilangin Kalau itu salah Kalau saya 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 Minta bimbingan Senior Kan begitu kira-kira Jadi Itu yang harus kami lakukan Karena Permohonan kami kan Cuma sepele Permohonan maaf Laporannya Karena Walaupun Dia selalu berkelit Bahwa Tidak ada Menuduh Tentang Radikalipsi Oh Tapi di Pengantar awalnya Ada itu Dan itu Menyesatkan Oleh Cananto Memang disimpan Bukti yang menyebutkan Radikalnya disimpan Kan Penyerahannya Ke KSN Katanya kan Cuma ada kalimat Begitu yang membuat kami Tersinggung ya Bahwa Dia menyalahkan Koda etik Oke lah Koda etik Oke Itu soal Soal privasi ya Privasi Soal komitmen Tapi Mengatakan Silahkan dibuka Dukumin-dukumin Yang mau diserahkan Ke KSN Tentang Bahwa Pak Din itu Buktinya Radikalismenya Dimana Biar publik Tahu gitu loh Dan kami tahu Tapi kalau enggak Kan itu Pencemaran Nama baik Kalau Sekedar dipahami Tidak memahami Kata radikalisme Kira-kira Sekedar menyematkan Apakah terlalu Ini juga ya Itu kan Menjadi panggung Namanya Terus Menudutkan orang Kan gak bisa juga Untuk panggungnya Terus Setrotip kritik Itu terus disematkan Sebagai radikal Apalagi Alumni-alumni ITB Ini kampus negeri loh Ya ya Kampus negeri Kampus terkenal Dan sebagainya Sudah melahirkan Banyak tokoh Tapi dari pihak Pihak ITB Misalnya Cak Nanto Pernah gak berkomunikasi Dengan pihak ITB-nya ya Atau Ikatan alumni-nya Yang memang Lebih formal misalnya Terkait dengan Negara ini Padahal informasi Makan tidak Mengakui bahwa Gar ini Bukan bagian dari ITB Jadi Banyak sudah dibantah Bahwa Gar ini Bukan bagian dari ITB Itu saya kira Tapi Cak Nanto Sudah tahu Siapa Gar ITB Ini di belakangnya Enggak paham Ini Tapi menurut saya Dari namanya aja Kalau orang yang Dilaporkan Gar Kan berarti radikal Namanya Kan anti-radikalisme Secara otomatis Itu Pasti orang Betul-betul Radikal kan aneh Ketika dia melaporkan Seorang Pasti terkait dengan Radikalisme Begitu ya Karena dia adalah Gerakan anti-radikalisme Jadi kalau berkelit Kalau berkelit Menuding Pak Din Tidak soal radikalisme Itu agak aneh juga Berarti ya Agak aneh Gitu Karena dia gerakan Anti-radikalisme Terus Apalagi disitu Ada Informasinya Ada Jumper Presiden Kan nanti Keterikatannya Nanti dianggap Bagian dari Skenario Istana Padahal tidak ada Kaitannya Sudah ada yang menyebut Ini di belakangnya Adalah Pihak Istana Orang-orang Istana Ya kan ada Jumper Presiden Sebagai anggota Ini kan Screenshotnya itu Sehingga nanti Kaitannya Masa Yang begini-begini Itu Kita sudah mengalami Kesusahan Masa pandemi Rakyat masih belum Sejahtera Hal-hal yang Maksud saya Bangsa ini Kita sudah Berumur 75 tahun Tapi problem Dialog kita Narasinya Masih soal Tuduh-tuduhan Tentang Radikalisme Dari seapa Ada payung hukumnya Kalau orang itu Sudah ada Densus Ada BMPT Dan sebagainya Itu maksud saya Siapa yang radikal Pasti sudah Sudah di Sudah dipetakan Kalau yang sudah Melakukan aksi Baru ditangkap Begitu kan Terus Baru dibenahi Jadi kan Konsep kita kan Kemarin ada Gerakan moderasi Keagamaan Dan itu Menjadi sangat penting Maka Gerakan-gerakan Yang seperti ini Tidak boleh Muncul Gerakan yang Merasa Lebih Pancasilais Terus Yang berbeda Dengan pendapatnya Terus dianggap Radikal Dari sebabnya Tidak boleh Ada yang merasa Lebih Pancasilais Bahwa Pancasilais Memang Dari kita Masing-masing Tetapi Tidak boleh Ada yang Mengklaim Dan bahkan Merendahkan Yang lain Maksudnya Begitu ya Kalau ada Yang berbeda Tinggal Dialaukan Aja Tapi Jangan Gembar Gembur Terus Menuduh Orang Gampang Tidak Tidak Berkontribusi Apa Terhadap Bangsa Ini Kalau Sampai Menuding Begitu Gar Sudah Berkontribusi Apa Terhadap Bangsa Ini Kalau Pak Adin Sudah Sering Merajut Hubungan Antaragama Persoalan Sekarang Berbeda Politik Kadang-kadang Ya Gak Bisa Tapi Caranto Begini Caranto Katakanlah Soal Apa Namanya Soal Disebut Kata-kata Radikal Apakah Pas Atau Tidak Nah Sekarang Melihat Kembali Apa Yang Dilaporkan Oleh GRITB Ini Salah Satunya Soal Kritik Yang Sifatnya Bisa Mengagitasi Publik Kemudian Seperti Tadi Contoh Yang Penusukan Dalam hal ini Almarhum Ya Sudah Ya Apa Sheikh Alijaber Dinilai Waktu itu Mengomentari Ada Sebuah Apa Namanya Semacam Konspirasi Intinya Ini Kan Juga Bisa Mampu Menggerakkan Ya Tadi Itu Mungkin Mengagitasi Publik Memprovokasi Dan Sebagainya Kalau Dari Sisi Yang Seperti Ini Bagaimana Caranto Melihatnya Apakah Dalam Tetaran Ya Itu Kritik Juga Masih Normal Kritik Yang Konteksnya Seperti Itu Masih Normal Atau Memang Agak Berlebihan Dan Bisa Menyebabkan Dugaan Perpecahan Dan Sebagainya Caranto Resepsinya Pasti Kesitu Saya Kira Tapi Kan Koridor Kan Di Undang-Undang ASN Juga Yang Dianggap Kan Ada Undang ASN Undang-Undang Dikti Pak Din Itu ASN Dosen Bukan Struktural Yang Bukan Begitu Desain Pemerintahan Ini Kalau Dia Pemimpinan Salah Ya Boleh Aja Kritik Enggak Boleh Lebih Jumawa Tapi Maksud Saya Ada Klausul Beliau ASN Itu Adalah Dosen Yang Secara Ilmiah Secara Keilmuan Bisa Jadi Referensi Untuk Memberikan Kebijakan Ada Nah Maksud Saya Apa Yang Dibukan Pak Din Masih Di Dalam Dia Apa Apa Isu Dialog Perlu Didialogkan Jadi Ketika Ada Kritik Dialektik Dialektik Biarkan Itu Menjadi Salah Satu Pencerdasan Bangsa Sehingga Menimbulkan Rasa Dialektika Jadi Jangan Sampai Dialektik Dibunuh Kapal Kita Akan Menemukan Titik Temu Untuk Membangun Bangsa Karena Butuh Dialektika Sehingga Menemukan Suatu Kompromis Kebijakan Sehingga Bisa Mencerlaskan Dan Mengayumi Setiap Anak Bangsa Ini Jadi Menurut saya Apa Yang Dilakukan Sampai Saat Ini Dan Sepengatuan Kami Itu Masih Dalam Keharap Wajar Dan Apalagi Dia Mendirikan Kami Dan Sebagainya Itu Kan Paling Di Situ Kalau Dia Mendirikan Kami Sudah Ditangkap Sama Para Skrip Karena Menjelek Jelekkan Kan Banyak Juga Pendiri Pendiri Kami Yang Karena Kasus ITE Kan Berarti Kan Pandir Walaupun Dia Pendiri Bukan Bagian Dari Yang Melakukan Penyebaran Fitna Dan Sebagainya Gitu Oke Nah Ini Juga Ada Datang Apa Namanya Pernyataan Pernyataan Yang Lain Lagi Ini Bahwa Sebenarnya Kalau Dinilai Disini Sebenarnya Radikal Masih Perdebatan Kemudian Begitu Kemudian Disebut Kritis Juga Tidak Tepat Karena Yang Benar Adalah Banyak Memprovokasi Malah Disebutnya Begini Dengan Kata-kata Yang Disampaikan Ada Yang Berpendapat Seperti bagaimana Kira-kira Ya kan Sudut Pandangnya Bagi Kalau Kemarin Polarisasi Politik Kenceng Bagi Orang Yang Gak Suka Pasti Dianggap Provokator Tapi Bagi Yang Suka Itu Kritis Jadi Menurut Saya Karena Kehidupan Politik Saat Ini Terbagi Dua Maka Perlu Ada Namanya Narasi Dialogis Apakah Apa yang Dilakukan Sebagai Radikal Atau Sebagai Orang-orang Yang Mengkompoli Sehingga Melakukan Pepecaplahan Atau Tidak Itu Termin-termin Yang Menurut Saya Di Dalam Di Dalam Gerakan Yang Sudah Dilakukan Pak Din Selama Ini Itu Kan Hanya Satu Ya Yang Kritiknya Baru Akhir-akhir Ini Tapi Sebelumnya Kan Dia Juga Banyak Melakukan Suatu Gerakan Gerakan Kebersamaan Toleransi Harusnya Jangan Ah Historis Harusnya Juga Melihat Kebelakang Begitu Ya Apa yang Sudah Diperbuat Maksudnya Sejarah Tentang Bahwa Pak Din Sudah Banyak Melakukan Gerakan Gerakan Kontribusi Sehingga Antara Satu Keagamaan Dan Satu Dengan Yang Lain Tidak Timbul Keakuannya Lebih Tinggi Yang Ada Disini Semua Dipayungin Oleh Hukum Maka Sekarang Mungkin Pak Din Mengambil Bahwa Cara-Cara Yang Saya Dilakukan Untuk Menyadarkan Semua Pihak Jadi Jadi Soalannya Ditarik Bahwa Ini Kepolitik Maksud saya Kami Tidak Ada Urusannya Dengan Politik Politik Begitu Yang Kami Ada Urusan Beliau Dituduh Sebagai Radikal Itu Urusan Dia Sama Kami Jadi Kalau Dia Menuduh Bahwa Ritis Pak Din Ini Anti Pemerintah Ya Sasa Saja Tapi Menuduh Pak Din Radikal Itu Konteknya Menyakiti Hati Kami Oke Suasana Hati Warga Muhammad Dia Sendiri Seperti Apa Ketika Mendengarkan Kelaporan Terhadap Seorang Din Samsudin Ini Kananto Kami Selalu Ingin Menuduhkan Persoalan Persoalan Pada Tempatnya Jadi Dikaji Terlebih Dahulu Dimana Sebenarnya Kalau Makanya Kebantahan Bantahan Bahwa Ya Memang Tidak Ada Dia Melaporkan Di Poin Poin Laporannya Tentang Radikal Tapi Stereotip Itu Muncul Di Narasi Ketika Pertemuan Tanggal 21 Itu Itu Yang Membuat Kami Menstereotipkan Bahwa Pak Diritu Radikal Itu Saya kira Sangat Berbahaya Karena Tidak Cerdas Mengada Ngada Juga Itu Bagi Saya Itu Karena Ini Kaun Intelektual Maka Cara Cara Yang Begitu Itu Tidak Perlu Dimunculkan Karena Cara Cara Yang Begitu Itu Yang Merusak Keberagaman Dan Situasi Nasional Kita Begitu Baik Nah Terkait Dengan Hal Ini Apakah Muhammadiyah Kemudian Juga Akan Menyampaikan Ini Kepada Pemerintah Maksudnya Kenapa Pemerintah Dalam hal Ini Karena Kan Disitu Ada Semacam Tadi Sempat Dijelaskan Cak Nanto Screenshotnya Ada Orang Istana Disitu Jubir Dari Istana Dan Sebagainya Hanya Untuk Meluruskan Maksudnya Sifatnya Tabayun Apakah Sudah Dilakukan Pemuda Muhammadiyah Atau Mungkin PP Muhammadiyah Sendiri Langsung Kan Pemerintah Sudah Melakukan Banyak Tabayun Jadi Pak Md Sudah Menjelaskan Menteri Agama Sudah Menjelaskan Apakah Ada Kaitannya Dengan Gerakan Gerakan Ini Istana Atau Personal Saya Kira Lebih Personal Etika Etika Politik Itu Yang Muncul Jadi Kami Sudah Karena Ada Namanya Politik Yang Menyampaikan Dengan Saran Yang Tidak Harus Formil Harus Duduk Melaporkan Itu Khususnya Capek Birokrasi Kita Kan Bikin Capek Tapi Solusinya Tidak Ketemu Yang Pahit Yang Paling Penting Bagi Kami Gerakan 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 Ini Cepat Selesai Dan Tidak Boleh Ada Lagi Yang Menuduh Menuduh Tanpa Dasar Dan Itu Malah Merusak Suatu Ritme Kebersamaan Yang Selama Ini Sudah Kita Bang Maka Tentutan Kami Kan Tinggal Minta Maaf Terus Bahwa Tidak Ada Niatan Untuk Itu Bagi Kami Sudah Selesai Dan Diulangin Lagi Karena Namanya Ini Negara Hukum Kalau Misalnya Dalam Permohonan Kami Tidak Ditanggapi Langkah-langkah Selanjutnya Saya Kira Pasti Dalam Prosedur Hukum Ya Karena Kalau Kita Lihat Ada Pendapat Para Beberapa Pakar Hukum Pidana Menyampaikan Bahwa Tudingan Dengan Kata-kata Radikal Tidak Main-main Nah Ini Jika Tidak Terbukti Maka Konsekuensinya Adalah Pencemaran Nama Baik Nah Inilah Yang Ingin Saya Tanya Apakah Langsung Akan Melaporkan Balik Gara ITB Atau Menunggu Apa Tadi Yang disebutkan Jantanto Permintaan Maaf Itu Akan Disampaikan Sampai Kapan Permintaan Maaf Itu Dibuka Oleh Muhammadiyah Kalau Selama ini Saya Mengguh Etikat Baiknya Etikat Baiknya Karena Kalau Sudah Dilaporkan Saya Jangan Selalu Soal Lapor Soal Lapor Gitu Kira-kira Bukan Saling Lapor Lapor Gitu Bukan Gak Mau Laporan Ganti Tapi Kalau Misalnya Bisa Dilakukan Secara Keluargaan Bisa Bisa Kita Selesaikan Tapi Kalau Enggak Kita Sepayung Hukum Ada Batasan Waktunya Enggak Kira-kira Jantanto Lagi Kami Konsolidasikan Di Kader-kader Muhammadiyah Karena Orang Kader-kader Daerah Sudah Siap Tapi Menurut saya Sama Berharap Bahwa Eker Memiliki Etikat Baik Sehingga Tidak Malah Memperkeru Suasana Seperti Ini Dan Itu Efek Sampingnya Kegerakan Kami Yang Selama Ini Sudah Menggerakkan Secara Sosial Membantu Bangsa Ini Dengan Pola Kami Untuk Memberikan Kemangfaatan Lebih Bagi Bangsa Dan Negara Untuk Bagian Dari Pencerdasan Bangsa Dan Itu Gerakan Kami Itu Bukan Gerakan Sektarian Siapa Saja Di Di Kampus Kampus Ini Apakah Dia Harus Muhammadiyah Gajuh Yang Mau Belajar Memfasilitasi Muhammadiyah Memfasilitasi Anak-anak Bangsa Ini Tidak Mulai Ada Yang Ketinggalan Gitu Aja Dan Itu Perlu Tau Oke Dan Sekarang Kita Bicara Posisi Muhammadiyah Dalam Apa Namanya Peta Politik Di Tanah Air Ini Ini Kita Bicara Soal Apa Namanya Posisi Muhammadiyah Mendapatkan Apa Dan Mendapatkan Apa Bukan Tetapi Lebih Kepada Bagaimana Sikap Muhammadiyah Sendiri Ketika Melihat Sosok Pak Din Samsuddin Yang Kalau Tadi Beberapa Sisi Melihatnya Kalaupun Kritis Itu Cenderung Lebih Seperti Bisa Menimbulkan Adanya Perpecahan Di Grassroot Karena Pak Din Juga Merupakan Tokoh Atau Seperti Apa Kira-kira Jangan Pak Din Itu Mantan Ketua Umum Pasti Sekarang Polanya Pasti Tidak Struktural Muhammadiyah Ketua Umum Muhammadiyah Sekarang Kan Provide Nasir Maka Kebijakan Kebijakan Muhammadiyah Pasti Strukturalnya Begitu Jadi Ada Pola Organisasi Ada Pola Individu Selama Individu Itu Organisasi Itu Mampu Berikan Kontribusi Kebijakannya Saya kira Sasa Saja Ruang Individu Juga Dikasikan Ruang Kepada Semua Kader Dan Itu Sekali Lagi Tidak Bisa Distretifkan Sebagai Kebijakan Muhammadiyah Jadi Publik Jangan Selalu Mengaitkan Sikap Sikap Individu Dengan Ini Bagian Dari Sikap Muhammadiyah Selama Ini Publik Selalu Mengatakan Bahwa Setiap Ayah Kami Yang Individu Itu Bagian Dari Sikap Muhammadiyah Padahal Secara Organisasi Muhammadiyah Tidak Mengeluarkan Apa-apa Saya kira Perlu Penjelasan Kepada Publik Bahwa Memang Muhammadiyah Banyak Tokonya Yang Itu Muhammadiyah Tapi Sikap Sikap Individu Belum Tentu Mencerminkan Sebagai Sikap Organisasi Ya Dan Kalau kita Kutip Dari Pernyataan Pak Mahfud MD Juga Pernyataan Yang Sudah Disampaikan Juga Menyatakan Bahwa Sebenarnya Pemerintah Pun Tidak Pernah Menyalahkan Pernyataan Pak Din Samsudin Apalagi Sampai Memproses Sejarah Hukum Menyalahkan Kritiknya Saja Tidak Pernah Begitu Nah Bagaimana Cak Nanto Pak Mudah Muhammad Dia Melihat Pernyataan Seperti Ini Kalau Sudah Begitu Berarti Tuduhan Gar Itu Yang Keliru Jadi Pemerintah Welcome Keras Itu Ya Pemerintah Juga Butuh Kritik Karena Tidak Semua Orang Bekerja Baik Presiden Sudah Mengkritik Dan Sebagai bagian Dari Masukan Sehingga Menjadi Pertimbangan Kecuali Sudah Menjadi Pola Gerakan Melakukan Kekacauan Ini Masih Naratif Masih Dialogis Tapi Pemuda Muhammad Dia Melihat Ada Dugaan Ini Tidak Sih Cak Nanto Kalau Kita Lihat Gar Ini Bukan Organisasi Yang Siapa Siapa Sebenarnya Di ITB Tidak Mengakui Apa Namanya Gerakan Ini Begitu Adanya Gerakan Ini Artinya Disebut Bukan Siapa Siapa Tapi Bisa Muncul Langsung Menembak Seorang Din Samsudin Dalam Tentang Kutip Apakah Muhammad Dia Mau Mencari Ini Ada Siapa Ada Apa Rencana Di Belakang Ini Sampai Kepikiran Segitu Kira Kira Muhammad Ya Pasti Kepikiran Sebagai Organisasi Pasti Mekasi Sebenarnya Tapi Sekali Lagi Sikap-sikap Yang sudah Dilakukan Pak Dengan Sifatnya Individu Selama Kuriburnya Tidak Membuat Suatu Yang Membicau Selalu Dalam Dan Tidak Bertentangan Dengan Nilainya Muhammad Ya Pasti Kita Dukung Tapi Kalau Bertentangan Juga Kita Kritik Jadi Tidak Perlu Khawatir Jadi Teman-teman Media Perlu Pahami Bukan Jumat Kalau Misalnya Badan Sudah Ini Kami Yang Adek-Adeknya Pasti Akan Lebih Kritik Duluan Itu Oke Ya Baik Nah Sekarang Kita Melihat Ingin Memandang Sendiri Dari Pandangan Pemuda Muhammadiyah Mungkin Tidak Memakai Nama Muhammadiyah Tapi Pemuda Muhammadiyah Karena Pemerintah Sejauh Ini Bagaimana Menyikapi Berbagai Kritik Yang Masuk Kedalam Kepada Yang Dialamatin Kepada Pemerintah Menurut Caranto Seperti Apa PP Pemuda Muhammadiyah Selama Ini Masih Dalam Koridor Yang Baik Baik Saja Ya Maksud Saya Walaupun Ruang Akhir Akhir Apa Sebelumnya Ruang Kritik Kan Sangat Minim Tapi Ruang Masih Ada Dan Itu Dilindungi Gitu Dan Menerima Untuk Menerima Kritik Ini Kan Soal Pilihan Pilihan Setiap Organisasi Apakah Mau Menjadi Oposan Di dalam Mengkritik Pemerintah Atau Memperbaiki Dari Dalam Itu Bagian-bagian Yang Skenario Politik Yang Menurut Saya Siapa Saja Boleh Melakukan Tapi Sepahaman Kami Memang Ruang-ruang Kritik Itu Pas Pilihan Polarisasi Terlalu Kuat Sehingga Sama-sama Defense Jadi Tidak Yang Oposisi Membuat Gaduh Yang Pemerintah Bagaimana Tenang Kan Belum Ada Titik Temunya Tapi Pas Polarisasi Sudah Mulai Berkurah Kan Seharusnya Dorongannya Tetap Pemerintah Bekerja Sebagaimana Mestinya Ada Kesalahan-kesalahan Di kritik Itu kan Bagian dari Rasa cinta Kami Anak bangsa Terhadap Kemajuan Negeri Ini Jadi Kritik Itu Karena Rasa cinta Bukan Karena Karena Ingin Menurunkan Pak Jokowi Pak Jokowi Sudah Dipilih Secara Demokratis Maka Kalau Orang Mau Bersaing Proses Demokratis Jadi Nunggu Aja Lakukan Dengan Cara-cara Yang Konstitusional Karena Kalau Tidak Dilakukan Secara Konstitusional Costnya Kehadap Rakyat Kita Oke Baik Nah Cananto Terkait Dengan Pelaporan Pak Din Kepada Pak Din Sendiri Ke Komisi Aparatur Sipil Negara Dan Badan Kepegawaian Negara Menurut Cananto Yang Seperti Ini Apakah Boleh Tetap Dilanjutkan Saja Ataukah Permintaan Ini Sekaligus Dicabut Permintaan Dari Muhammad Pemuda Maaf Dan Laporannya Dicabut Walaupun Sudah Dicabut Dan Pemerintah Juga Tidak Memproses Karena Sudah Dianggap Diluar Yang Dituduhkan Jadi Ketimbang Memperkeruh Tapi Kalau Tidak Ada Pengantar Radikalisme Tadi Ketika Laporan Tetap Menurut Anda Oke Oke Saja Kalau Tetap Diproses Berjalan Permintaan Mundur Biarkan Fakta Hukum Saja Di Dalam Persidangan Itu Tapi ASN Juga Bukan Orang-orang Yang Pijik Yang Sempit Dalam Berpikir Dan Mempandangan Situasi Ini Tapi Orang-orang Yang Berpegangan Pada Hukum Berpegangan Pada Narasi Kemajuan Bangsa Jadi Laporan Laporan Begitu Secara Individu Saya Katakan Ya Sasa Tapi Jangan Selalu Laporan Itu Yang Begitu Begitu Jadi Bikin Capek Dan Kita Terganggu Oleh Persoalan Persoalan Yang Sebenarnya Tidak Terlalu Penting Tapi Malah Menjadikan Yang Gak Penting Itu Persoalan Oke Nah Bagaimana Kalau Anda Melihat Cak Nanto Bahwa Pak Din Ini Kemudian Bergabung Dalam Sebuah Organisasi Yang Mendeklarasikan Dirinya Sebagai Oposisi Dengan Nama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia Atau Kami Bagaimana Tanggapan Itu kan Hak Individu Orang Untuk Berserikat Dan Itu Diatur Oleh Udah Jadi Ya Hanya Mereka Membuat Kelompok Membuat Apa Ya Gak Apa Kan Dijamin Dalam Undang Kecuali Orang Yang Menyatakan Koalisi Menyelamatkan Bangsa Itu Keluar Dari Kuridil Kebangsaan Terus Langkah-langkahnya Seperti Apa Kan Maksudnya Saya Kecuali Kan Ada Maksudnya Rana Hukumnya Kecuali Dia Sudah Sepit Kayak Misalnya Menyudutkan Terus Membuat Apa Membuat Orang Kan Anggotanya Juga Sudah Di Banyak Yang Diamankan Juga Kan Karena Ada Apa Chat Atau Di media Sosial Yang Menuduh Atau Membuat Fitnah Lebih Itu Sudah Bayung Hukumnya Tapi Secara Negara Juga Tidak Berhak Karena Sudah Diatur Untuk Setiap Orang Berhak Untuk Melakukan Apa Berkelompok Dan Berserikat Dan Itu Dijamin Di Dalam Undang Undang Dan Saya Kira Siapapun Yang Memerintah Bahwa Kritik Itu Penting Karena Kita Tidak Tahu Semua Bawahan Kita Berlaku Baik Atau Tidak Saya Kira Sekali Lagi Mas Indra Kritik Yang Sudah Dilakukan Oleh Anak Bangsa Itu Adalah Kritik Karena Cinta Oke Dan Ada Batasannya Tetapi Canante Ya Kalau Mengkritik Itu Terus Perlakunya Keluar dari Kuridor Ada Hukum Silahkan Saja Dan Itu Hak Sudah Diatur Bagi Kami Yang Saat Ini Sangat Menyakitkan Menuduh Ayah Kami Sebagai Orang Yang Radikal Ada Hal Kritis Dan Tidak Ada Di Dalam Sejarahnya Beliau Terus Memunculkan Radikal Berpikir Radikal Radikal Dulu Sudah Selalu Dia Di Posisi Yang Sebaliknya Yang Posisi Men-counter Itu Jadi Intinya Muhammadiyah Atau Mungkin Lebih Spesifiknya Pemuda Muhammadiyah Menunggu Itikat Baik Dari Gar ITB Untuk Mencabut Laporan Begitu Dan Meminta Maaf Ya Atas Ada Kata-kata Radikalismenya Di Dalam Pris Lilis Tanggal 21 21 Oke Yang Kemudian Kalau itu Tidak Dilakukan Maka Akan Ada Proses Hukum Begitu Cananto Ya Oke Baik Kalau Begitu Semoga Ini Menjadi Pelajaran Bagi Kita Semua Cananto Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Terima Kasih Atas Waktunya Di Newsmaker Medcom Dik Kali ini Terima Kasih Cananto Salam Sehat Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Indra Sehat Semua Amin Ya itulah diskusi Kita dalam Newsmaker Di edisi Akhir Pekan Kali ini Saya Indra Molana Mengucapkan Terima Kasih Sampai Jumpa Trima Pekan Sampai T월 Nas Terima kasih.